Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat sekalian Kali ini Azibat akan menyampaikan kisah karomah Kiai Maksum Seorang Kiai karismatik dari Lasem Namun sebelumnya, jika berkenan silahkan subscribe channel ini Dan like, share, serta komen agar channel ini bermanfaat bagi semua orang Kiai Maksum biasa dikenal dengan panggilan Bah Maksum Dia adalah seorang Kiai pengasuh kondok pesantren Al-Hidayah Lasem Yang termasuk generasi pertama pendiri NU Ia merupakan salah seorang pendiri NU Dan mempelopori berdirinya cabang-cabang NU di daerah-daerah Bah Maksum adalah putra Haji Ahmad dan ibu Kosima Dia lahir di desa Soditan Lasem pada tahun 1870 Dan wafat pada tanggal 20 Oktober tahun 1972 Dalam usia 102 tahun Dikisahkan pada bulan Shawal tahun 1390 Hijriah Kiai Haji Baidowi yaitu paman Kiai Haji Maksum Dari pihak istri sedang di derah sakit Bah Maksum menjemuh ke rumahnya di Lasem Suasana diliputi keheningan Sampean jangan meninggal dulu Masih banyak masalah yang perlu diselesaikan Kalau Sampean meninggal Dua tahun lagi saya akan menyusul Ucap Bah Maksum datar Seakan tanpa ekspresi Yang mendengar ucapan Bah Maksum saling pandang Tapi mereka tidak begitu khawatir Karena mungkin saja ucapan Kiai Haji Maksum tersebut Hanya sekadar canda yang tidak memiliki makna Tapi apa yang kemudian terjadi Pada tahun 1970 itu Kiai Haji Baidowi wafat Dan benar Dua tahun kemudian Tepatnya tanggal 20 Oktober 1972 Kiai Maksum Kiai yang tidak pernah meninggalkan sholat malam itu Wafat setelah sakit Dan beberapa waktu dirawat di rumah sakit Karyadi Semarang Sebelum wafat Kiai Maksum sempat memanggil anak cucunya Dan meninggalkan pesan Pesannya itu antara lain Minta kepada anak cucunya Agar selalu tolong menolong dengan sesama Lanjutkan pesantren ini Dengan ketekunan Dan kesabaran dalam mendidik para santri Peliharalah kerukunan Dan jawilah perselisian di antara sesama Itulah pesan dari Kiai Maksum Sama seperti ucapannya Dua tahun setelah meninggalnya Kiai Haji Baidowi Kiai Maksum kemudian Menyusul wafat pulang ke haribaannya Yaitu Allah yang Maha Pengasih Sahabat sekalian Bah Maksum dikenal sebagai seorang Kiai yang tekun beribadah Dan hidupnya diperuntukkan bagi perjuangan menegakkan agama Islam Seseorang yang semasa hidupnya Konon tidak pernah meninggalkan sholat malam itu Seakan telah mengetahui kapan dia akan berpulang ke Rahmatullah Pengatuhan gaib semacam ini Yang dimiliki Kiai Haji Maksum itu merupakan karumah yang diberikan Allah Kepada hamba-hambanya yang terkasih Demikian Pisah kita hari ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa